ini micnya ya ya pegangin kamu pegangin ya kurang turun kurang turun lagi gimana sumpah ya ini tuh aku lagi nungguin bapak aku dia lagi lagi beli sepatu kita nunggunya di mobil aja karena kita apa? karena kita males kamu mau masuk frame tapi bagus tuh kameranya kamu mau masuk aku gak mau aku mau makan apur banget gak ada yang kasih makan orang-orang puasa ya selamat berpuasa kita sekarang sebenernya lagi keluarga time lagi family time soalnya mumpung mumpung bapak kek bapak saya lagi ada di Jakarta gitu biasanya ada di luar kota tadi kan gua ngerti bapak kek kalo musim panas ini kan musim panas ya baik baik banget maksudnya tuh bapak gue kalo musim panas lambangnya lancar kan gak hujan jadinya apa-apa dibeliin kita ini tapi si Ola udah minta dalam truk tuh gila loh aku udah rentak udah di punggung ini kita lagi stop tuh guys kita stop, kita gak otw kalo kita otw kita gondong ih pada lama banget sih Sumpah gabit banget deh kalian ngapain kek guys halo 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 selamat siang dengan Jody betul betul kita berhenang lagi hujan lah iya betul aku kaya yang merah-merah dia ngeblok kamu engga kalo yang merah-merah dia baru beli iya 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 buset sepatu safety itu apa sih kaya sepatu tambang itu loh oh gue pikir beli sepatu buat orang namanya safety ternyata sepatu safety itu adalah sepatu tambang beli berapa biji berapa ya bapak catatan nanti dia yang bersatu pake itu kan itu kan nanti gak catu gue jadi kangen sama bapak aja lah lah kemaren malem mau misalnya udah adain mau beli mobil atau gimana kemaren aku di diundang gitu sama seseorang seseorang sama aku mau Hyundai kereta tapi aku mau IONIQ 5 cuman IONIQ 5 gapasih tapi gue mau kereta sampe mau satu aduh padahal kayaknya buat aku satu semoga kelebihan kamu mau ngapain kamu kan juga karyawan bak ya bapak kamu mau pak wajah ngetirlah bapak lo capek apa apanya kemaren aku nyetir kemaren ada yang nunggu depan efek sih jadi lu udah tau ya kalo bisa kita nelfon lu ya ada sih isang gak tau yang baginya ya gak beli minyak oooh beli minyak gaya kalo mau nge-prank temen pacar pas ulang tahun masa yang mau beli sekolah nego-nya mas sekarang kita mau beli sekolah ya ges ya sekolah buat saudara-saudara ya ges ya enak banget ya buat ponakan-ponakan bapak gue ayo langsung ada daya silahkan ngapain gue temen cari gue kan nyampe tempat sepatunya gue duduk temen cari tempat duduk harus banget sumpah ya jadi waktu itu kaya beberapa bulan lalu guys papaku tuh operasi kaki operasinya kecil doang padahal terus papaku beliin sepatu buat dokter sama susternya bayi amat nih orang ya kan tau yang kan anaknya cuman beliin sendang i don't wanna die terus guru gue ayo ayo ada tuh kan lah kan udah pake siang kamu kan sepatunya baru ngapain beli lagi sih centi ayo emang gue sepatunya kaya sepatu anak SMP ayo aku kan udah kuliah ngapain lagi aku beli sepatu sekolah awas kamu geserkan pantatnya ke tanah bisa keluar disini gak bisa si Amel ini bener-bener yang mana tokonya dah yang mana yang mana udah disini tokonya yang mana yang mana tokonya disini hujan gak hujan tapi ngapain ini gas lagi lagi jalan-jalan aja sih jadi olah kuliah pake semuanya sih iya kemarin aku udah daftar kuliah tinggal nunggu dan aku gak pake tes karena aku pake rapotan puji Tuhan banget nih rata-rata nilai rapot gue masih kaya bisa buat tes jadi aku gak perlu tes jadi udah masuk bismillah dapet bapak oh no 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 aku juga bingung ya kenapa bapakku tuh apa-apa hadiahnya sepatu 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 ini kan kita mau naik-naikkan kelas ya bentar lagi sekarang dia lagi beli sepatu buat cucu-cucunya ada enam orang cucu-cucunya gue pengen sih nanti kalo misalnya udah gede gue juga kaya gitu ya doain aja ya semuanya amin aku ikut SNMPTN malah gak lolos yaudah gak apa-apa tetap semangat kan masih ada UTBK ya kalo aku emang bener-bener gak ikut sama sekali semuanya mau daftar jadi anak bapak lu udah gak bisa ya udah full udah sold out sepatu dan jam tangan bapak lu ganteng lah dalam nama Tuhan Yesus sepatu udah bisa besti semoga lulu oh semoga lulus your driver test oke temen di belom udah anak gak liat alis saya cetor mbak Ana ih pake alis nih ada sepatunya ya pamer kalo kita kan lupa duit sendiri ya guys ya jadi belinya pake duit sendiri aja ya guys ya kalo kuliah dimana di universitas kemarin pokoknya aku ke IMS tuh dua kali pertama buat sesuatu pertama lagi yang kedua buat sesuatu lagi terus bentar lagi aku pause dan kalian akan tau kenapa aku pergi kesana dua kali terus ada tutur pake mobil manual dong aku dulu manual bisa tapi sekarang udah gak lancar kalo matic bisa lancar lagi jaman sekarang mobil-mobil kayak udah matic semua sih bahkan jaman sekarang mobil-mobil semuanya kayak udah benernya hybrid gitu udah listrik jadi kayak listrik udah pasti udah pasti ambil jurusan apa ngambil jurusan yang mau komunikasi public relation public relation iya iya matic sangat top sih betul kapan mantan otomotif lagi ditunggu ya sebenernya kemarin udah ada si spoiler dikit-dikit ya udah ada jadi kalian tunggu aja kapan tanggal uploadnya biar lancar jadi MC betul sekali aku mau public relation juga sih kerjanya PR vlog bali gak adalah saya sangat menikmati bali ya jadi gak bikin vlog paling coba foto-foto banget sih gak beli mobil baru lagi lah kamu mau beliin aku kamu mau beliin kalau misalnya kamu beliin boleh banget kirimnya ke teater efek sudirman nih gak pernah eh buka puasa 3 jam lagi di sini hujan di sini juga hujan nyanyi dong gak kenapa gak jadi polwan kenapa saya harus jadi polwan preferativity gak biksi nanti gue beliin tapi jadi mama lulu oh gak gue mendingan gak punya yang mama kaya sekarang kalau lulus mau jadi agen jual mobil mau kalo aku enggak sih bukan agen kaya aku mau kerja jadi PRnya 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 orang-orang PRnya brand otomotif gitu bisa kaya Hyundai Honda apa kaya gitu sih Layota Layota weird lalu lah lalu kemarin pasti balik kamu nge-close tapi kamera logo oh ya itu back to life I just wanna live in this moon forever Lo mau beli impian lo apa? Sebenernya yang impian-impian banget tuh kayak GTR gitu-gitu sih Kalau udah impian-impian banget Cuman kalau yang deket-deket gitu Ioniq juga masuk sih dalam impianku Karena Ioniq tuh bener-bener futuristik banget Cuman kalau yang sekarang lagi mengharapkan kereta March, nggak jadi beli March, nggak boleh Mau bapak kek, saya nggak boleh beli March Siapa kelas berapa lah sekolah mau SMA kelas 1 Kenapa nggak wuling, kurang suka sih Setiap SR kekam Hyundai kereta, iya gitu Kalau motor impian kakak apa? Aku nggak boleh naik motor guys I just wanna live in this moment forever Fix Allah abis SPK kereta guys Bukan saja ya, mulain aja Kalau motor nggak tau lah Ada di Maribu? Ada suatu sekolahnya Itu apa? Ada Converse Converse, on space Itu karena gilas bukan? Hah? Iya Karimun Mami aku dulu pake karimun Tapi aku lebih suka karimun yang dulu daripada yang sekolah Karimun Jawa ya? Hah? Karimun Jawa ya? Iya karimun Jawa Misalnya kalau karimun yang sekarang tuh kayak Gue takutnya ketiup angin terus terbang Kenapa nggak boleh naik motor? Karena? Karena Kalau jatuh sakit Kalau jatuh Amit-amit ya Amit-amit Kalau jatuh tuh Lukanya bisa jadi berbekas Makanya kalau mobil kan lebih Dilindungi ya untuk wanita Indonesia Yang asing Terus Kenapa nggak boleh naik motor? Panas Hujan Emang hidupnya ngeluh-ngeluh gue Anjol lagi Ada motor nggak? Ada Cuman Buat kayak Aku nggak bisa bawanya Yang bisa mbak aku Kalau kalian nggak tahu Ionic 5 apa Kalian lihat di Instagramnya Ziko Tanggapan pengumuman San Batsu nanti malam Semangat buat semua member Semoga Berikan yang terbaik Nanti Nanti aku ada upload sesuatu ya Jadi kalian Harus Hey Gue pengen ngeluh-ngeluh Nanti kita Jadi kalian harus Pantengin terus Instastory aku Karena aku mau upload sesuatu Gila bencinya gue Punya duit cash Minta Gue lagi yang bayar Gila gila Lu yang bayar Gue yang bayar Untung gue Untung gue Gak ada uang cash Makanya Duit terakhir Sisanya persembahan BMW Eh kemarin Salesnya BMW Ganteng-ganteng banget ya Ya beda lah Kemarin kan Gue kan Nunjuk gitu ya Ih BMW Terus katanya Lihat-lihat beluka Boleh Duitnya mana? Gak ada duit Karena saya tidak punya uang Karena saya tidak punya uang Kok jelek sih cahayanya Tadi bagus banget Gak punya uang Beli BMW ya tuh Hah? Gak punya uang Beli BMW Apa? Gak punya uang Beli BMW Iya gak punya uang Tapi punya uang Beli truk Itu lebapak Itu lebapak Itu lebapak BMnya 1M Kemahalan Truk 2M Gas Tapi kan itu emang buat kerja Kerja Oh nge-lag Yaudah makasih ya Bapak nyari yang bisa menghasilkan duit lagi Beb Oke guys Sekarang aku mau Bapak nyari yang bisa menghasilkan duit lagi Bapak nyari yang bisa menghasilkan duit lagi Bapak nyari yang bisa menghasilkan duit lagi